5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk mata pelajaran tematik Khusus untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar Jadi hari ini kita akan belajar di tema 1 Sub tema 1 pembelajaran yang ketiga Nah Kak Citra ambil sumbernya dari buku tematik kalian Jadi langsung saja kita belajar Perhatikan gambar berikut Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri mahluk hidup? Ayo ciri-ciri mahluk hidup apa saja adik-adik Ya mahluk hidup itu bernafas Bergerak, membutuhkan makan dan minum Berkembang biak, menanggapi rangsang ya dan lain sebagainya Nah disini apa saja ciri-ciri mahluk hidup yang bisa kamu temukan dari gambar tersebut Apa nih adik-adik ciri-cirinya? Kak itu ayam membutuhkan makan untuk hidup Ya tumbuhan membutuhkan air untuk hidup Betul juga adik-adik Jadi ini adalah ciri-ciri mahluk hidup yang bisa kita temukan di gambar ini Ciri-ciri mahluk hidup yang ada di gambar tadi Ada yang pertama tumbuhan itu memerlukan air Kegiatan pada gambarnya adalah ketika ibu tadi menyiramkan air ke tanaman Lalu ciri-ciri mahluk hidup yang kedua adalah ayam memerlukan makanan Nah ayah dan Siti tadi sedang memberikan makan Yang ketiga ayam berkembang biak Nah gambar jerami pada gambar tadi ya Itu ada ayam yang bertelur ada juga gambar induk ayam beserta anaknya Berarti itu ciri-ciri ayam berkembang biak Lalu manusia juga berkembang biak nih Dari gambar tadi kita bisa ambil ciri-ciri mahluk hidup Kegiatannya adalah di keluarga itu ada Siti, ada ayah, ada ibu Jadi ayah dan ibu memiliki anak yaitu Siti Itu membuktikan bahwa manusia berkembang biak Lalu ciri-ciri mahluk hidup yang kelima adalah ayam tadi memerlukan minuman Kegiatan pada gambarnya tadi ada tempat minumnya untuk minum air Lalu ciri-ciri mahluk hidup yang keenam adalah hewan itu bergerak Tadi dari gambar tadi Kegiatannya ayam nampak menuju makanan Berjalan menuju makanan yang diberikan oleh Siti Amati kedua gambar berikut Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah ini ada gambar keluarga Siti dan ada gambar ayam Apa persamaannya adik-adik? Kak persamaannya mereka sama-sama sedang makan Ya mereka sama-sama sedang makan Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan Nah selain tadi ya sama-sama makan nih Kak Citra Ternyata disini ada ketergantungan antara manusia dan hewan Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam Nah kita lihat disini nih Ada telur ada ayam Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan Makanan bisa berasal dari makhluk lain Nah disini bisa berasal dari ayam Berasal dari tumbuhan Jadi kita untuk makan itu membutuhkan makanan yang berasal dari makhluk lain Gambar berikutnya menunjukkan perkembang biakan ayam Mulai dari telur menjadi anak ayam Selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa Jadi ini adik-adik ada ketergantungan Ayam sendiri membutuhkan makan Makanan itu berasal dari kita Kita memberi makan ayam Maka ayam akan bertumbuh besar Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam Kemudian anak ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa Setelah dewasa nih adik-adik Ayam yang betina akan menghasilkan telur kembali Lalu telur itu akan menetas menjadi anak ayam Setelah menjadi anak ayam menjadi ayam dewasa Lalu yang betina bertelur lagi Nah begitu seterusnya adik-adik Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan Tetapi hati-hati Induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya Ya kalau ada induk ayamnya Hati-hati adik-adik Kalian tidak boleh memainkan anak ayamnya Kita dapat melihat anak ayam yang lucu Sambil Itu bukan sambal ya Sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam Kira-kira lagu tentang anak ayam apa ya Adik-adik tahu gak lagunya? Ini dia lagunya Anak ayam Ciptaan NN NN itu siapa kak? NN itu tidak diketahui nama yang menciptakan lagu ini Nah lagunya bagaimana adik-adik pasti tahu nih Tekotek kotek 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 Anak ayam turun berkotek Tekotek kotek kotek Anak ayam turun berkotek Anak ayam turunlah empat Mati satu tinggallah tiga Anak ayam turunlah tiga Mati satu tinggallah dua Nah itu lagunya adik-adik Coba kalian belajar menyanyikan lagu anak ayam ini Jadi anak ayam bunyinya tekotek kotek ya Anak ayam turun berkotek Nah dari sini kalian juga bisa belajar berhitung Kalau anak ayam turun empat Mati satu berarti berkurang satu nih Tinggal berapa Oh tinggal tiga Nah itu adalah lagu anak ayam Selain kita belajar tentang menyanyikannya Kita juga belajar berhitung matematika di sini ya Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Jadi setiap lagu itu dinyanyikan panjang Ada yang dinyanyikan pendek Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek Pada lagu tadi lagu anak ayam tadi nih Nah mana yang dinyanyikan panjang mana yang dinyanyikan pendek Kak Citra punya nih? Kak Citra punya nih sudah Kak Citra beri tanda Ya nih Kalau yang tandanya itu persegi maka dinyanyikan pendek Tapi kalau yang panjang ini berarti dinyanyikan panjang Kita coba ya Nah ini berarti panjang Anak ayam turun berkotek Nah seperti itu cara menyanyikannya Jadi tidak asal adik-adik menyanyikannya Yang ini anak ayam turun berkotek Yang depan aku panjangin Anak ayam Tidak akan bagus adik-adik Jadi lagu itu harus dinyanyikan sesuai panjang dan pendeknya nada Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya Nah disini ada 5 peternakan yang memelihara ayam dan setiap bulannya menghasilkan telur Peternakan A jumlah telur yang dihasilkan per bulan berapa yang dikadik Coba baca berapa butir telur itu Ya 3000 butir telur Lalu peternakan B Peternakan B itu 1500 butir telur Peternakan C 3500 butir telur Peternakan D Ya peternakan D ada 2000 butir telur Dan peternakan E ada 2500 butir telur Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah kemarin kita belajar nih Untuk mengerutkan suatu bilangan itu kita lihat dari angka ribuan Baru ratusan, baru puluhan, baru satuan Nah kita lihat dulu yang paling banyak siapa Dari ribuannya 3, 1, 3, 2, 2 Berarti yang paling banyak berarti angka 3 kan yang paling besar Berarti antara peternakan A atau C Karena peternakan A dan C itu sama-sama 3000 Kita lihat ratusannya Di sini ratusannya 0, di sini 5 Berarti ini 500 Berarti yang paling banyak adalah peternakan yang C Adik-adik begitu caranya Lalu peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah tadi ya kita lihat dulu di ribuannya Ribuannya ada 3, 1, 3, 2, 2 Mana yang paling sedikit? Angka 1 yang paling sedikit berarti Peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan B Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit Nah yang paling sedikit tadi yang mana? Ya yang peternakan yang B Lalu setelah peternakan B Nah peternakan B ini sudah Kita bandingkan dulu yang ribuannya ada 3, 3, 2, 2 Berarti yang paling kecil 2 dulu Berarti antara peternakan D dan E Lalu kalau sudah dibandingkan ribuannya kita bandingkan ratusannya 0 dan 5 Mana yang paling sedikit? 0 berarti urutan yang kedua adalah peternakan D Baru berikutnya adalah peternakan E Karena ini sama-sama 2 ribuan ya Karena ini sama-sama 2 ribuan Lalu sisanya antara A dan C Mana dulu peternakan yang paling sedikit? Ya yang A Lalu yang paling banyak adalah peternakan yang C Ini kalau diurutkan dari hasil yang paling sedikit menuju yang paling banyak Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis Coba yang bilangan yang pertama itu dibaca berapa ya adik-adik ya? Ya bilangan yang pertama itu Seribu dua ratus lima puluh Lalu bilangan yang kedua dibaca Ya dibaca seribu Yang ketiga dibaca Dua ribu lima ratus Agar lebih mudah membaca bilangan Kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat Contohnya seribu dua ratus lima puluh Nah tabel nilai tempat seribu dua ratus lima puluh Ditunjukkan seperti berikut Jadi seribuannya ada satu Ratusannya ada dua Ya berarti dibaca nanti dua ratus Puluhannya ada lima Satuhannya ada nol Jadi angka satu berada pada tempat ribuan Sehingga bernilai seribu Jadi ini nilainya seribu Angka dua berada di tempat ratusan Sehingga bernilai dua ratus Angka lima berada di tempat puluhan Sehingga bernilai lima puluh Dan angka nol berada pada tempat satuan Sehingga bernilai nol Jadi bacanya seribu dua ratus lima puluh Coba menulis Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat Nah ini bilangan ini dibaca Caranya kita pakai tabel dulu Kalau ada yang di belum bisa Tabelnya itu terdiri dari ribuan ratusan puluhan satuan Angka berapa yang menempati ribuan? Ya angka empat Angka berapa yang menempati ratusan? Angka tujuh Angka berapa yang menempati puluhan? Angka lima Angka berapa yang menempati satuan? Angka nol Diingat Empat ini nilainya empat ribu Karena empat ribuan Jadi nilainya empat ribu Tujuh ratusan itu nilainya Tujuh ratus Lima puluhan itu nilainya Lima puluh Nol satuan yang nilainya Nol Maka kita baca Empat ribu Tujuh ratus lima puluh Bukan pakai nol satuan gitu Kak? Enggak Tapi ini dibaca Lima puluh Karena satuannya Nol Kita coba lagi adik-adik Nah sekarang menuliskan bilangannya Bilangannya berapa dibaca Delapan ribu Empat ratus tujuh belas Nah kita pakai tabel lagi Ribuannya berapa disini? Ya ribuannya delapan Ratusannya Empat ratus berarti Empat puluhannya Tidak ada kata puluhan Kak Ada adik-adik Tujuh belas Berarti ini angkanya Tujuh belas itu kan Satu dan tujuh Maka puluhannya adalah Satu Satuannya adalah Tujuh Nah jadi seperti ini adik-adik Nilai delapan itu delapan ribu Nilainya empat di ratusan itu Empat ratus Nilai di puluhannya Satu puluhan itu Sepuluh Nilai satuannya adalah Tujuh Maka menulisnya seperti ini Delapan Empat Satu Tujuh Dibaca Delapan ribu Empat ratus Tujuh belas Nah demikian adik-adik Untuk pembelajaran kita hari ini Semoga kalian mengerti Dan memahami apa yang Kak Citra Sampaikan Jangan lupa untuk kalian like Comment dan subscribe Serta Nyalakan loncengnya tuh Supaya kalian mendapatkan Pemberitahuan Kalau Kak Citra Mengupload video baru Untuk kalian bertanya Kalian bisa juga tulis di kolom komentar Begitu adik-adik Sampai jumpa di video Pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tetap semangat Untuk belajar Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video